Kasus dugaan penculikan dan penganyayaan yang berujung meninggal dunia seorang pemuda berusia 25 tahun asal Aceh di Jakarta, Imam Masyikur akhirnya sampai ke telinga pengacara kondang, Hotman Paris. Dikutip dari serambinius.com, kasus tersebut melibatkan oknum pasukan pengamanan presiden atau pas pampres, yang salah satu pelaku berinisial pra-KRM. Hotman mengaku siap membela keluarga korban apabila dibutuhkan. Pesan itu disampaikannya melalui postingan di Instagramnya Hotman Paris Sofial pada minggu 27 Agustus 2023. Hingga minggu pukul 20.40 WIB, postingan yang turut memuat foto peti mati almarhum ketika di RSPAD Jakarta Pusat itu sudah disukai lebih 31.000 pengikut dan 1.300 lebih komentar. Kasus yang menimpa Imam Masyikur, warga Gampong Monkeulayu, kecamatan Gandapura, diren terjadi di Jakarta pada Sabtu 12 Agustus 2023, sebelum akhirnya meninggal dunia di RSPAD Jakarta Pusat. Tak hanya itu saja, Hotman Paris bahkan mengunggah audio berisikan suara seorang pria, yang menjelaskan runutan kronologis kejadian yang menimpa Imam Masyikur, dari kisahnya merantau ke Jakarta, hingga diculik dan diminta uang tebusan puluhan juta rupiah. Apa benar Oknum TNI pembunuhnya? Mohon Panglima TNI berikan tanggapan. Ayok semua netizen ikut bersuara. No viral, no justice. People Power bantu tim Hotman 911, tulis Instagram Hotman Paris Sofial menyertai unggahan rekaman audio itu. Sebelum kejadian hari ini, Masyikur dan rekannya berdua, mereka telah diculik juga dan diminta tebusan sekitar 13 juta dan sudah ditebus dengan rekannya Leman waktu itu. Dan ini adalah kejadian kedua, berarti dua minggu sebelum kejadian ini, itu sudah diminta tebusan. Dan ketika kejadian hari H diminta tebusan 50 juta, yaitu dijemput di tempat usahanya si Masyikur. Mereka berdua dengan rekannya, namun rekannya berhasil melarikan diri dan di Masyikur, dimasukkan ke dalam mobil. Sebelumnya, warga di situ sempat ingin membantu, namun karena ada suatu hal jadi tidak bisa. Mereka berjumlah lima orang, pelaku, yang sudah tertangkap tiga, yang lagi dalam pengejaran dua orang. Si Masyikur berarti mengalami patah tulang di bagian rusuk, rahang, dan penganiaan di badan bagian lain. Terima kasih telah menonton!